Bupati Indra Girihilir Haji Muhammad Wardan didampingi Ketua PC Muslimat NU sekaligus Ketua GSH Inhil, Hajah Zulaikah Wardan, menghadiri peringatan hari lahir Muslimat NU ke-77 di Kecamatan Kateman, bertempat di Gedung Manggala pada Jumat 2 Juni 2023 malam. Harlah MNU ke-77 tersebut berlangsung meriah, tampak dari ramainya kehadiran Muslimat NU, baik dari pengurus pimpinan anak cabang sampai ranting anak cabang se-Kateman, dan juga turut dihadiri oleh organisasi kemasyarakatan yang ada di Kecamatan Kateman. Dalam sambutannya, HM Wardan sampaikan dirinya mengapresiasi organisasi Muslimat NU, dirinya juga mengapresiasi kepemimpinan Hajah Zulaikah Wardan dalam kurun waktu 10 tahun, struktur organisasinya lengkap, dan telah banyak berkontribusi memajukan pembangunan di Kabupaten Inhil. Keberadaan Muslimat NU sangat dirasakan masyarakat, terutama dalam pembangunan ahlak generasi muda. Dalam masa 8 tahun, saya belum pernah melihat ada organisasi dengan masa yang 8 tahun sudah bisa membentuk kepengurusan. Mulai dari kepengurusan tingkat Kabupaten, BG, sampai pengurus kejamanan, BAC-nya, sampai ke anak ranting, dan pengurus ranting, sampai kepada pengurus anak ranting. Belum ada, saya melihat ada organisasi yang selengkap muslimat dan berkontribusi, tetapi muslimat yang berkontribusi, kan? Dalam genera, banyak saya sudah melihat, banyak saya melihat sudah organisasi-organisasi dosa, saya sudah ada pemimpin satu organisasi, partai besar, katakanlah partai, saya ketua partai doa orang sekalian. Tapi apa yang dinampilkan oleh muslimat dalam tanda berulama dibandingkan dengan organisasi besar yang saya pegang, jauh lebih lengkap kepengurusan muslimat dan berulama. Sementara Ketua PC Muslimat NU, H. Zulekah Wardan, dalam sambutannya sampaikan, keberhasilan dari PC Muslimat NU tidak lepas dari dukungan pihak pemerintah daerah. Keberhasilan PC Muslimat NU terus berkembang sampai ke tingkat anak ranting di tingkat RT RW se-Indra Girihilir. Nah kemudian, dalam rangka memperingati hari lahirnya yang ke-77, Maslimat NU ketupu ulama Idra Girihilir, itu baru usianya 7 tahun di Idra Girihilir. Maksudnya, setiap tahun 2016 kami dikumpulkan, ke pengurusan dikumpulkan, maka kita sudah membentuk dan melantik PAC-20 PAC, yaitu tingkat anak cabang, itu tingkat pecah mata. Kemudian ranting, setiap 236, yaitu tingkat desa dan penurangan. Nah kemudian sekarang sudah ada sampai anak ranting, artinya sampai RT RW. Peringatan harlah MNU ke-77 juga disejalankan dengan pembukaan jambore PKK, pengukuhan bapak dan bunda asuh anak stunting, pengukuhan bunda literasi, serta sosialisasi keluarga Mas Laha, Anah Dia, dan sosialisasi Quick Queens, pelayanan darah sekecamatan Kateman, yang secara langsung dibuka oleh Bupati Idra Girihilir, Haji Muhammad Wardan. Dari kecamatan Kateman, Popi Andriko melaporkan untuk Gemilang Televisi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.